Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi di channel SF Official ya Oke pada video kali ini saya akan bagikan tutorial cara untuk validasi NEC untuk menjadi NPWP ya Oke sebelum kita lanjut Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya Agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya Oke yang telah subscribe terima kasih ya Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaatnya Oke sedikit informasi untuk batas validasi NEC itu per tanggal 1 Januari 2024 ya Artinya masih ada kurang lebih 12 bulan lagi untuk proses validasi NPWP dengan NEC kita ya Mengapa kita perlu melakukan validasi karena jika misal kita tidak melakukan validasi nanti NPWP kita akan dinonaktifkan ya Karena per Januari nanti untuk NPWP sudah tidak ribet lagi Sudah menggunakan NEC menjadi NPWP ya Itu adalah kebijakan dari pemerintah ya Oke teman-teman silahkan login terlebih dahulu ke djponline pajak.go.id ya Silahkan teman-teman login Setelah login silahkan masuk dengan menggunakan NPWP teman-teman ya Yang seperti kemarin akun NPWP yang bisa login dengan akun djponline Ini biasa yang memiliki akun Nah silahkan isi cap-cap Kemudian login Otomatis nanti teman-teman akan login di akun djp nya Ada error sedikit saya ulang dulu Kemudian klik login Nah setelah berhasil login akan tampil seperti ini ya Nah ini adalah tampilan nomor NPWP teman-teman ya Untuk saya sebenarnya saya sudah melakukan validasi ya Namun teman-teman yang belum melakukan validasi Nanti teman-teman ikuti tutorial ini ya Nah yang pertama yaitu teman-teman jika sudah login Tampilannya sudah seperti ini Teman-teman klik profil Kemudian di menu profil silahkan disini Ada status ya di data utama Ini ada statusnya nanti Apakah bila kalau misal belum valid nanti disini ada muncul ya Jika sudah seperti ini berarti ini sudah valid Jika misal ternyata ini belum valid Silahkan teman-teman klik yang validasi ya Nah disini nanti akan dilakukan proses sinkron Antara duk capil dengan data NPWP teman-teman ya Seperti itu Nah di data ini juga teman-teman bisa Jika misal ada kesalahan apakah itu di alamat Ini teman-teman boleh meluhukan perubahan ya Terhususnya untuk data KLU atau data untuk pekerjaannya Nah disini bisa teman-teman apakah pekerjaan dalam hubungan kerja Apakah pekerjaan bebas atau pekerjaan lainnya ya Disini teman-teman bisa ubah Jika misal ada perubahan atau ada kesalahan ya Kemudian di menu anggota keluarga Ini juga bisa teman-teman tambahkan untuk anggota keluarganya ya Nah disini bisa teman-teman masukkan dengan cara klik tambah Kemudian disini masukkan nama, nick, nomor kartu keluarga, tempat lahir, tanggal lahir, dan status hubungannya Nah dan pekerjaannya Kemudian selanjutnya untuk di info perpajakan disini nanti teman-teman muncul Untuk info dimana untuk KPP teman-teman ya Nah disini nomor teleponnya juga ada Akun representatif dan status NPWP teman-teman ya Yang paling utama ya teman-teman Untuk NPWP disini akan muncul ya Untuk NPWP yang 15 digit Dan nanti akan nicknya setelah diproses validasi itu akan menjadi NPWP 16 digit ya Artinya jika sudah valid seperti ini Nicknya sudah dapat digunakan sebagai NPWP ya Nah setelah di akun DJP disini ya Teman-teman boleh lapor pajak Untuk lapor pajak tahunan ya seperti kemarin Nah itu sudah menggunakan e-filling ya teman-teman Oke mungkin itu aja ya informasi mengenai cara untuk validasi nick menjadi NPWP untuk tahun 2022 ini ya Eh 2023 ini Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Jika misal ada yang kurang jelas Boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar Nanti saya akan bantu teman-teman ya Oke cukup sekian untuk informasi kali ini Lebih dan kurangnya mohon di maafkan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh